Awas ya, awas ya. Bentar ya, ini saya ya. Tunggu ya, nanti ya. Kamu pulang ya. Biar dia pulang ya. Awas, awas ya. Awas, awas. Pekan, pekkan, pekkan. Pekan. Pekan. Jangan dilepaskan, jangan dilepaskan. Terima kasih. Dengan adanya untuk penguatan di mana Pak? Kantor SMA Pembangunan. Yang sudah tidak dihuni lagi. Tidak dihuni. Jadi Alhamdulillah ini semua dengan Bapak Iskandar. Bapak Iskandar, Pak Doli. Selama satu perangkat desa juga banyak yang ikut. Dan selain rekan-rekan semua yang mungkin tidak bisa menyebutkan satu per satu namanya. Tapi dengan hormat, saya tidak mengurangi rasa hormat saya dengan para Bapak sekarang ya, Pak ya. Nah, ini para pemirsa. Dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, saya telah dimintain salah satu, atau dimintain tolong dengan salah satu warga desa, mana ini? Tuguh Mulio. Tuguh Mulio, kampung berapa? Kampung 1. Kampung 1, intinya itu untuk menguak ya, dalam arti untuk melihat keangkeran yang ada di sini. Ini ya Pak Pak Pak, yang mungkin banyak sekali ya, salah satu warga, ataupun orang lewat itu ya, diketahui dengan artinya penampakan-penampakan yang mungkin agak menakutkan, Pak ya. Jadi para pemirsa, jadi saya minta keterangan dari pada Bapak yang ini ya. Benarnya ini sudah lama Pak. Jadi yang pernah dialami, yang di sini ini, mungkin salah satu bisa menjelaskan apakah ada yang kiranya itu sangat menakutkan, apakah bagaimana kita yang bisa menerangkan sedikit? Silahkan dulu Pak Iskandar. Saya kurang paham juga itu. Kurang paham ya Pak. Tapi intinya, di sini ini sudah terkenal angkernya lah ya. Yang jelas gini Pak Ustadz, sebelumnya minta maaf, saya mewakili daripada teman-teman sejagat keseluruhan dari warga desa Tuguh Mulio. Kepung Satu ya, Pak Ustadz ya? Iya. Intinya malam ini, kami dari masyarakat berharap, semoga apa yang ada, seandainya sakral ataupun mistik yang ada di sekolahan SMA pembangunan yang ada di desa Tuguh Mulio ini, semoga nantinya ke depan tidak ada lagi yang aneh dan timbul, sehingga dapat menganggu masyarakat yang lalu-lalang lewat. Ini jalan perlintasan Pak Ustadz. Ini ya? Iya. Antara desa Tuguh Mulio ke Karang Mulia, Kabupaten Oki, sama Kabupaten Obu Timur. Bapak nanti bisa menyaksikan dan mungkin kita tahu jawabannya. Siap. Jadi maaf, saya mau. Siap. 된akan sayang. Setahp. Sellai. Avai, peenagi, poniaksimari stay dengan teman. Ini yang disini pak Yang kelihatannya marah sekali ya Yang ada di dalam sini Yalah kita abaikan dulu ya Ini maaf pak badar Kita tunggu pak badar Ya pak badar Ini maaf ya Ini kita masuk ke sini gak Saya Enggak Kita Bisa ini ada Ada pintu pak R.T Ada lewat samping Ada ya Kita akan masuk ya Nah alhamdulillah Para pemeriksa ya Ini yang menikuti Saya terlihat sekali Kita tarik dari sana aja pak Kita tarik dari sana aja pak Ya Ya Yang lama Yang yang Dari sini lokasih Yang rosaan tuh Lalu kita tarik lah ya Amit ya pak ini kalau saya masuk salah satu mediator saya tidak mau ngomong kalah angin jadi saya akan mencoba saya masuk salah satu mediator karena ini kalau panjangan saya sangat miring ini saya minta izin dengan salah satu Bapak RT desa sini jadi ini maaf para pemirsa karena di luar sana itu banyak sekali orang yang bersalah paham kenapa sih kalau mediator itu selalu anak buahnya jadi kalau untuk orang lain kalau dia itu portal buahnya belum kebuka itu susah juga Pak jadi yang namanya untuk mediator itu sudah berlatih berlatih satu dia harus punya ilmu gerak rasa dua dia harus punya ilmu karoma tiga dia harus berlatih untuk konsentrasi ilmu dan portal buahnya harus dibuka kalau tidak dibuka ya susah karena suatu contoh Bapak Badar ya akan saya masukkan ya mungkin Bapak Badar pikirannya enggak karu-karuan enggak akan masuk jadi pemirsa di luar sana jadi yang belum tahu untuk apa ya tentang kegoipan mungkin dia menyangkanya kok cuma anak buahnya ada karena semua itu harus ada ritual dan berpembelajarannya tolong mediasi akan menggir Pak mediasi saya mana ini coba akan saya tarik yang agak kasar sekali ini sudah dari tadi sudah menyerang saya sekaligus orang tua saja karena ini sudah banyak yang mau masuk ini maaf kalau lepas saja terima kasih Assalamualaikum 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 kamu enggak usah lari-lari ya karena ini lokasinya terima kasih media ternayah ya tolong-tolong ditanyain Assalamualaikum Assalamualaikum saya mau pilih daripada masyarakat terima kasih kedatangan kami disini cuman hanya pengen mengetahui bukan untuk mengganggu maafkan kami kalau kami sudah melawan kami sudah melisi mohon pamit ya jadi jangan sampai ada ketersinggungan tidak tersinggungkan ini dengan mbah atau siapa siapa pocong pocong ini putri ataupun laki-laki laki-laki ini sudah berapa tahun disini sudah lama jadi bertempat dimana tuh disitu kalau bisa jangan kami dirangku ya kami manusia disini sebagai hambanya Allah kamu seram jangan nyerang kerusaha kami jangan diganggu mohon dengan sangat permisi kami sudah permisi kan sudah diterima kami kan kami sebagai manusia hambanya Allah kita serasa hambanya Allah jangan saling menggaguh kami tidak menggaguh siapa nama anda tidak punya nama sudah berapa lama disini oh sudah berapa tahun oh iya ini apa ya bertempat disini oh iya jadi tidak mengaguhkan kami disini kamu juga tidak pernah ngaguh masyarakat dan manusia jadi kamu terkubur disini dikuburkan manusia sebagai apa puyang puyang tanah sini yang penting saya berpesan apa yang penting semua permisi permisi jadi kamu berupa pocong pocong yang sudah berpuluhan tahun terima kasih ya kalau nanti lari awal ya awal ya bentar ya ini tunggu ya nanti ya kamu pulang ya dia pulang ya awas awas pekkan jangan dilepaskan jangan dilepaskan lampu ya itu amet pak ya sorban ya pak sorban ya pak sorban pak kalau potong kalau lari luar biasa sempatnya lampunya itu loh Assalamualaikum udah ini ya kita gak kamu ribut dengan kamu ya awas ya pak ini kalau ini bapak di sini ini minyak taring pak apa intinya apa kemarah dengan saya kan aku sudah baik-baik apa kita baik-baik aku cuma tolong-tolong itu dipanggap 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 kamu gimana coba ngangkat kamu mau melawan ngapa kamu punya senjata coba cabutin senjata kamu kalau penanggul ya ini aku saya mau mengeluarkan ini para pemirsa ya mengeluarkan campur campur coet ya ikan ini 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 kamu masih marah dengan aku aku juga baik kok dengan kamu Allah Bersambung belum ampun kamu kamu semangat tahu ya panas kan angin lagi senjata banyak sekali yang mau masuk dulu ya ini maaf nyerah sekarang kamu saya keluarkan ya aku kamu sebagai pemimpin ya di sini ya ya keluarkan aku minta tolong aja ya kamu jangan sampai ganggu-ganggu ataupun menakutkan yang disini ya ya bener ya bener ya ya nggak pokok kamu ya kamu saya itu lakukan dulu ya berapa ya Allahi Rahmani Rahim selesai ya Bismillahirrahmanirrahim ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah bangun ini bangun yang bagus ya kamu juga saya islamkan ya dan ganggu-ganggu dan hilang itu ya semua teman-teman yang disini ya saya keluarkan kamu ya maaf pemin saya ini jangan luar biasa karena ini adalah kolak sosial pemimpin ini pakai ini kalau saya keluarkan biar kita ngomongin atau bilangin teman-temannya aja ayatnya 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 bayar ayatnya ayatnya api ayatnya ma Technow istifar ya istifar ya ini para sahabat ya ini jangan luar biasa sekali memang ini ini adalah waktu istana ini banyak sekali yang mengelilingi saya ya kalau cuma apa ya ya melihat yang enggak berani mendekat karena ini pasti sudah saya pakai baik ya jadi para pemirsa ini maaf mungkin kita tidak bisa melanjutkan ya karena ini sangat luar biasa tempat ini angkaranya dan juga bagi salah satu bisa tercaya itu yang kayaknya agak luka parah juga maaf nih Pak Saryo dan semua para pemirsa ya ini mungkin pengeluarkan saya tetapkan sampai disini dulu biarlah nanti saya sendiri yang akan berkomunikasi langsung dengan gua yang ada disini jadi para intinya semua pemirsa yang di luar tanah yang melihat pengeluarkan saya disini mungkin ada kurang puasnya saya minta maaf terima kasih